Diduka lakukan pencabulan, seorang penjaga salah satu gereja di Bojonegoro ditangkap polisi. Untuk kelabui korbannya, tersangka mengaku sebagai dukun. WS, warga kecamatan ngasem Bojonegoro ini ditangkap petugas Satres Krim Polres Bojonegoro setelah dilaporkan lakukan pencabulan terhadap dua gadis di bawah umur. Dalam melakukan aksinya, tersangka yang merupakan penjaga salah satu gereja di Bojonegoro ini mengaku sebagai orang yang bisa mengobati korban yang terkena guna-guna ataupun santet. Dengan wujuk rayunya, korban pun menuruti apa yang diinginkan tersangka. Dimana modus perandinya adalah mengimingi-imingi para korban atau menakuti-nakuti para korban dengan cara menyampaikan oleh korban tersebut akan terkena santet atau akan terkena guna-guna sehingga apabila tidak mau melakukan persetubuhan akan terkena guna-guna. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa beberapa baju dan mencelana dalam milik kedua korban. Tementara atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mohd Makhrus melaporkan untuk NET.